Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep invariansi pengukuran atau measurement invariance dan juga nanti kita akan aktif untuk melakukan analisis invariansi pengukuran ini dengan software GASP nah sebenarnya invariansi pengukuran itu apa sih? jadi pada dasarnya invariansi pengukuran itu mengimplikasikan bahwa ketika kita menggunakan suatu alat ukur pada kelompok yang berbeda misalkan antar negara atau antar waktu pengukuran yang berbeda ini kita tetap mengukur satu konstruk yang sama dengan cara yang sama misal skala religiositas itu mungkin memiliki makna yang berbeda bagi negara barat dan negara timur jadi kalau kita mau membandingkan tingkat religiositas antara katakanlah Amerika dengan Indonesia apakah orang Indonesia lebih religios dibandingkan orang Amerika nah kita perlu memastikan bahwa pengukurannya ini invarian kalau tidak kita tidak bisa mendapatkan perbandingan yang bermakna karena bisa jadi kalau tidak invarian skala religiositasnya itu dimaknai berbeda sama orang Indonesia dan orang Amerika nah jika invariansi pengukuran terpenuhi maka perbandingan antar kelompok ini bisa menjadi bermakna kita juga bisa memastikan bahwa kita mengukur konstruk yang sama antara dua kelompok tersebut dan perbedaan antara kelompok tersebut benar-benar merefleksikan perbedaan yang sesungguhnya bukan karena adanya bias semata nah untuk melakukan uji invariansi kita biasanya melakukannya dengan multigroup confirmatory paternalysis atau multigroup CFA ini bisa dilakukan karena dengan CFA memungkinkan untuk melakukan estimasi parameter secara bersamaan antara beberapa kelompok nah ini pada umumnya ya CFA seperti ini disimpulkan seperti ini ini ada error terms dan intercept kemudian ini ada observe item ini ada loading factor ada latent factor dan ini korelasi antar faktor nah ketika kita melakukan multigroup CFA kita sebenarnya melakukan CFA pada dua kelompok secara bersamaan ini ada kelompok A dan kelompok B nah level invariansi sendiri ada beberapa tingkatan nah kalau disini ada 4 tingkatan ya dan semakin ke bawah itu semakin kuat level invariansinya semakin di atas ini invariansinya lemah nah yang pertama ada konfigurasi invarians nah ini beratnya basicnya nah konfigurasi invarians ini menandakan bahwa struktur loading antara dua kelompok itu sama jadi item yang sama mengukur faktor yang sama di kedua kelompok jadi kalau misalkan kita membandingkan laki-laki dan perempuan ya kelompoknya item 1 mengukur faktor A di kelompok laki-laki di kelompok perempuan juga harus sama item nomor 1 itu mengukur faktor A itu bukan faktor B bukan faktor C nah selanjutnya adalah metric invarians jadi metric invarians ini menunjukkan kalau nilai loading factor itu sama antara kelompok ini disebut juga invariant lemah atau weak invariance jadi antara laki-laki dan perempuan loading factor itu harus sama implikasinya apa? implikasinya interval skala itu sama di semua kelompok jika ini terpenuhi kita dapat membandingkan koefisien regresi dan atau covariance unstandardized di seluruh kelompok jadi kalau misalkan kita mau melihat daya prediksi X ke Y pada kelompok laki-laki dan perempuan kita bisa bandingkan tuh koefisien regresinya di kelompok laki-laki dan perempuan jika metric invariantnya sudah terpenuhi yang berikutnya adalah skalar invariance nah skalar invariance ini jika nilai loading dan interceptnya itu sama antara kelompok ini disebut juga invariance kuat nah implikasinya apa? jika ini terpenuhi jika skalar invariance terpenuhi kita bisa melakukan perbandingan latin min secara bermakna kalau kita mau bandingkan religiositas antara Indonesia dengan Amerika nah kita bisa bandingkan ini secara bermakna jika skalar invariance itu sudah terpenuhi nah yang terakhir adalah strict invariance strict invariance itu ketika nilai loading, intercept, dan residuanya itu sama antara kelompok nah secara praktis ini memang sangat sulit dicapai implikasinya apa? implikasinya kalau kita mau membandingkan antara kelompok kita bisa langsung saja pakai nilai observe meannya jadi rata-rata pada skor mentahnya nah ini secara visual konfigurasi invariance itu seperti ini jadi parameter itu dibiarkan bebas antara kelompok jadi yang sama adalah struktur loadingnya jadi kelompok A dan kelompok B struktur loadingnya sama nah metric invariance ketika kita meng-constrained loading factornya atau loading factor itu dipaksa sama di kelompok A dan kelompok B ini loading factornya dipaksa sama skala invariance itu kita meng-constrained loading factor dan interceptnya jadi faktor loading dan intercept itu dipaksa sama di kelompok A dan kelompok B strict invariance itu factor loading intercept dan residual itu dipaksa sama di kelompok A dan kelompok B pada umumnya ketika kita meng-constrained semakin banyak parameter yang di-constrained semakin jelek model kita atau semakin buruk model fit kita nah bagaimana dikatakan pengukuran kita invariant atau tidak nah pengukuran yang dikatakan invariant jika setelah dilakukan constraint atau dilakukan pemaksaan body goodness of fit indexnya itu tidak bertambah buruk secara signifikan nah ini chance merekomendasikan seperti ini jadi kita perlu melihat jumlah sampel dan apakah sampel antar kelompoknya itu setara atau tidak nah kalau sampel antara kelompok setara dan jumlah sampelnya di atas 300 kita lihat yang disini nah ini factor loading ini berarti menunjukkan metric invariance nah ketika setelah di constraint kok CFI nya turunnya tidak lebih dari 0,01 gitu ya nah artinya model kita dikatakan invariance metric invariance terpenuhi jika CFI nya tidak turun lebih dari 0,01 atau kenaikan RMCA nya tidak lebih dari 0,015 CFI ini kan semakin tinggi semakin baik kalau RMCA dan SRMR itu kan semakin rendah semakin baik nah dan seterusnya jadi kita bisa lihat dari tabel ini ya untuk menginterpretasikan apakah invariance terpenuhi atau tidak nah sekarang kita akan lakukan pengujian dengan data langsung ini saya punya data menguji komitmen pertama kita perlu pastikan bahwa datanya ini bentuknya skill bukan original ya ini pilih yang skill kita punya gender disini kita mau bandingkan apakah model pengukuran komitmen ini invariance antar jenis kelamin atau tidak nah disini pengukuran komitmen ada 3 dimensi CP, CI, dan CR oke kita lakukan oke kita lakukan C, F, A materi faktor analysis faktor 1 ada CP nah kita CP masukkan disini faktor 2 item yang mengukur CI faktor 3 item yang mengukur CR oke second order tidak kita perlukan model option tidak kita perlukan additional output kita perlukan kita perlu additional fit measure kemudian multi group kita belum perlukan plot kalau mau ditampilkan juga boleh tapi ini tidak wajib untuk membantu interpretasi saja nah advance kita perlu standardize jadi kita perlu standardize estimate oke sudah keluar hasilnya kita lihat k2 testnya P nya signifikan artinya secara umum model kita ini tidak fit nah tapi k2 test ini kan sangat sensitif terhadap jumlah sampel kalau sampelnya terlalu banyak memang ketenderalannya akan tidak fit atau akan P nya akan signifikan gitu ya nah kita perlu juga cek parameter atau index fit yang lain nah kita lihat CFI CFI juga tidak fit ya biasanya kan yang kita cari di atas 0,95 ini sangat jauh RMC juga masih tidak fit yang kita carikan di bawah 0,08 tapi ini masih di atas SRMR juga masih di atas 0,08 jadi mungkin kita perlu melakukan modifikasi model terlebih dahulu nah kita lihat itemnya ada beberapa item yang jelek ya loading factornya sangat rendah nah kita modifikasi dengan membuang item yang loading factornya rendah ini CB3 kemudian CI2 kemudian CR3 nah oke ini sudah keluar hasilnya ks2 testnya jadi tidak signifikan artinya model kita fit ya secara keseluruhan secara umum CFI juga bagus di atas 0,95 RMC juga bagus SRMR juga bagus oke jadi model kita sudah fit kita sudah memperoleh model yang fit pada keseluruhan sampel nah sekarang kita mau uji invariansi antar jenis kelamin nah kita masuk ke model group CFA grouping variable kita masukkan yang gender nah pertama kita uji invariansi konfigural terlebih dahulu nah konfigural invarians apakah dia fit nah kalau fit berarti struktur loading antara laki-laki dan perempuan itu sama nah ks2 nya oke dia di atas 0,5 ini juga oke CFI RMC juga oke ini juga oke nah baik sekarang kita masukkan data ini ke excel saya sudah buatkan excel nya untuk merangkum hasilnya nah ini CFI dan sorry ks2 dan T ini kalau untuk laporan kita isi tapi untuk latihan ini kita skip aja biar cepat ya tidak terlalu banyak yang kita pilihkan kita fokus ke CFI RMC dan SDRH aja AC FI 0,993 39 50 0,993 0,993 0,039 0,050 oke sekarang kita uji yang berikutnya metric invariance nah nanti kita akan bandingkan apakah dengan metric ini kan meng-constrained vector loadingnya vector loadingnya di-constrained sama antar jenis kelamin tadi apakah dengan di-constrained sama ini akan membuat model fitnya jadi lebih jelek atau tidak kita lihat 995 031 055 95 95 95 0,531 0,55 oke sekarang kita uji level berikutnya skalar ini skalar invariance kita meng-constrained vector loading dan interceptnya maka terjadi penurunan ini 989 042 059 989 42 99 042 0,0 59 nah sekarang yang terakhir strict invariance 988 041 063 988 0 988 041 063 oke benar ya 41 63 ya nah oke kita sudah tuliskan semua index speed goodness of speed dari masing-masing model ini ya model ini konfigural metric skalar strict nah idealnya itu kan ketika kita meng-constrained loading vector itu tidak bertambah buruk modelnya nah kita lihat disini nah kita bandingkan delta cfi delta cf ini selisih antara ini dengan ini ini kalau kita tuliskan disini ini ini dikurangi ini perbedaannya berapa ini d3 benar ya d3 kurangi d2 ya ini f ya oke kita tinggal kopikan formulanya nah kalau kita lihat disini delta cfi ini dari dari konfigural ke metrik justru bertambah baik ya modelnya tapi dari metrik ke skalar itu menurun cfi tapi apakah penurunannya ini bisa ditoleransi atau tidak nah kita coba lihat ke apa tabelnya tadi nah kita lihat dulu sampel kita jumlahnya berapa nih 250 ya nanti kita lihat yang disini ya yang disini cfi kurang dari 0,005 oh ya yang menurun tadi ini ya dari metrik ke cfi 0,005 punya kita adalah 0,006 nah ini penurunannya sebenarnya lebih besar daripada yang diharapkan ya ini cfi nya ini kan menurunnya 0,006 harapannya tidak lebih dari 0,005 ini kan harapannya cfi itu tidak menurun lebih dari 0,005 kalau sampel kita hanya kurang dari 300 tapi kalau sampel kita banyak kita bisa lihat yang disini dan kalau kita lihat yang disini aman ya penurunannya masih di bawah di bawah ambang batas tadi nah jadi kalau kita lihat disini metriks nya terpenuhi tapi ini tidak terpenuhi RMC nya kita lihat ada RMC nya dari 2,10 ini juga tidak terpenuhi ini lebih di penaikan RMC nya lebih besar dibandingkan yang diharapkan untuk strik karena ini sudah tidak terpenuhi strik juga kita tidak bisa menginterpretasikan karena strik ini bisa dipenuhi kalau skalor nya sendiri sudah terpenuhi nah dengan demikian alat pengukuran kita ini hanya mencapai metrik invariance nah implikasinya apa implikasinya kita bisa melakukan perbandingan koefisien regresi antara laki-laki dan perempuan jika mau tapi kalau mau melakukan perbandingan laten min itu kurang tepat dilakukan karena kita tidak mencapai skalar invariance disini nah ini beda kasusnya kalau mungkin sampel kita lebih banyak karena penurunannya kalau di menggunakan batas yang ini penurunan CFI nya itu masih masuk toleransi masih ditoleransi begitu juga kenaikan RMC nya tapi kalau dengan data seperti ini kita hanya memperoleh bukti matrix invariance saja nah seperti itu cara melakukan uji invariance dengan CISP semoga bisa dibahami dengan baik jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!